Bagi Yusri Lijamahitra S.A.M.S.C. dan Profesor Dr. Otto Nasiwan S.A.M.M.D. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Wakil Menteri Migrasi dan Kemaserakatan, Kaposi Bikarim yang telah saya kenal lama. Kemudian para pimpinan tinggi wajah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para salati istatuh khusus dan penasihat kehormatan Menteri Hukum, para pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta para tanggung undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjangkan kehadiran Allah Azza wa Jawa. Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat dan maafiat di Kementerian Hukum sekarang ini, atau dulu Kementerian Hukum dan HAM, asasi manusia. Saya teringat pada tahun 1999. Belum lama sekali ini, ketika itu saya dilantik sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian ini. Dan hanya beberapa bulan, Kementerian itu berubah nama dan uang liput tugasnya menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada waktu itu, Kementerian Negara Purusat HAM yang dipimpin oleh almarhum sekarang, Bapak Aswallah Saat, dilikuidasi oleh Presiden Abdul Rahman Wahid dan diintegrasikan kepada Kementerian Departemen Hukum dan Perundangan, maka jadilah dia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun, memimpin Departemen terbesar di dalam Kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu. Dengan sekian pejabat dari seluruh satu, dengan tugas dan walaikum yang sangat besar dan sangat berat, karena satu dengan yang lain tidak berhubungan sama sekali. antara dirjen pemasyarakatan dengan dirjen haki, itu tidak ada hal yang sangat sertif dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Ibrad Raka Bumi Raka, melakukan re-strukturisasi dan re-organisasi Kementerian Hukum dan Hak menjadi tiga kementerian baru. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdul Rahman Mahir, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Jadi, kemudian tugas-tugas pada waktu itu memang sangat berat, sangat rumit keadaannya, apalagi kita dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain. Lumayan sekali tuduhan-tuduhan terjadi, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, dan kemudian kita ini pada waktu itu berhasil membentuk undang-undang sekaligus juga membentuk pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hak reform, dan juga menyelesaikan rancangan undang-undang kemudian tentang Truth Commission and Reconciliation, yaitu Komisi Kebenaran dan Reconciliasi. Dan kita pada waktu itu yang sedikit kepala tegak berani menghadapi tantangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beberapa pertanyaan mengancam akan membentuk Internasional Tribunal atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita, Alhamdulillah dapat kita hidangkan bersama. Sekarang langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Surianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi tiga kementerian, patut kita sambung dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus teruskan. Saya teringat tahun 1999 ketika masuk kementerian ini yang agak terbekalai adalah pemasyarakatan. Kira saya pada waktu itu mengangkat dirjen pemasyarakatan menjadi sekjen Departemen Kehakiman dan HAM karena menyadari bahwa yang paling berat adalah menangani pemasyarakatan. Mungkin sekarang sudah tidak, tapi dengan pemisahan beberapa ini dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan percapaian yang optimal yang kita harapkan bersama. Selain itu, kita maklum Presiden Prabowo-Supianto mempunyai ambisi yang sangat besar untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, membangun ini dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sekitar 7 persen. Dan cita-cita beliau, cita-cita kita bersama juga, pada tahun 2045 di Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Dan kita semua berkaitan bahwa ambisi untuk membangun ekonomi yang luar biasa itu, ya sangat tergantung kepada sejauh mana kita dapat menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini. Karena itu tugas kita bersama, berapa kementerian ini, bukan saja membangun norma-norma hukum, dan juga bagaimana kita menegakkan hukum, mengimplementasikan hukum itu. Sehingga betul-betul hukum kita adil, hukum kita pasti, dengan hukum yang adil dan pasti, insya Allah negresiasi akan berkembang, masyarakat akan terlindungi, rakyat akan merasa puas, hak-hak asasi mereka terlindungi dengan sebaik-baik. Terakhir, harapan saya, saya berterima kasih, ya karena semua kita ini bukan orang asing segera dengan jawa, ya kan? Pak Otto hasil buat ini, beliau ini bos saya di perajaran. Kanku anggokan saya itu yang kita peket beliau, jadi kalau beliau kanku anggokan itu, saya bisa praktek di pengadilan. Pak Otto ini orang baik, ya orang baik saya kenal yang lama. Alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis. Begitu juga saya kenal semua Pak Subrahmann, saya kenal lama, beliau aktivis, kemudian Kepala Balik, dan juga Pak Agus saya kenal baik, dari Baris Pim, terus ke Kota Polri, kemudian Turur, Pak Dato Lusbigai, sudah lama dulu ini saya kenal, sejak dari aktivis Jalanan, sampai kemudian menjadi Agota Pongnesam, kemudian saya kenal juga, kemudian Pak Silvi Kalim, saya kenal baik juga, kemudian Pak, apa namanya, apalagi Pak Edward, ya, Umar Syarif, saya kenal lama sekali, sebagai dosen di Kursus Kejam Bandara, kemudian juga Pak Mugianto, Pak Mugianto, Pak Mugianto, mungkin baru kenal belakangan ini Pak, tapi saya sering dengar namanya, tapi belakangan ini baru saling banyak bekerjasama. bekerjasama. Kemudian juga yang lain-lain, semuanya itu, juga pasti agak saya bertemu tadi, dulu pegawai dari Kementerian Bukum dan HAM ini, yang pada waktu saya menjadi negeri di sini, sekarang mungkin dulu berkali masih setiap biasa, sekarang sudah pada jadi menyambat di seluruh satu semua orang ini. dan mohon kami, kehadiran kami diterima di Kementerian ini, dan mohon didukung, kalau kami benar, berikan dukungan, kalau kami salah, jangan segan-segan, memberikan agresi kepada kami, sampaikanlah segala sesuatu itu dengan cara yang baik, jangan salah, terus dimasukkan mensos, terus jati pagi, wakado, cukup begitu. Demi baik kita saling, apa namanya, bertukur sahabat, menyampaikan kalau ada salah, silakan dikoresi kita, yakin, kita semua ini berjuang besar, akan menerima segala koresi, yang positif diberikan oleh kita semua. Terima kasih ibu-ibu-ibu sekalian semua, selamat sore, terima kasih ini Pak Meko, yang berlain kesempatan saya untuk, penyempatan satu atau dua kata di sini. hati-hati sekalian yang saya melihatkan, ada Pak Suprakan, ada Tulus Gigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Arim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko Masajen, ada Pak Asep, dan semua jajaran pemerintah hukum yang ada sekarang ini. Terus terang saja, dari semua mungkin yang ada, baik Menteri, maupun Wakil Menteri, saya mungkin yang tidak pernah, mengkong kita ini sudah tiga kali jadi Menteri, meskipun dia sekali jadat buka, tapi tidak tahu bagaimana, terjadi atau jadat buka. Tapi saya, saya berpaksa untuk kamu terus, saya berpaksa untuk di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi, dan advokat secara terus-menerus, tanpa intik. Mulai tahun 1983, mulai dari berikian, kita advokat, Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu konfres di New York, hanya untuk mengejar organisasi apa, berpartisipan dari suatu organisasi advokat, sampai terakhir, berdiri beradih. Jadi, budaya ini, mungkin menjadi tantangan berat buat saya, dan karena itu, saya mohon bantuan, penertian dari teman-teman semuanya, karena, budaya birokrasi tentunya, tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya, mungkin, mungkin Pak Pak Rahman juga, sudah mengalaminya, saya akan pelajar banyak nih, Pak Rahman, bagaimana bisa bekerja sama dengan satu tim, di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo, saya memang berdua tahun mengikuti beliau, dan sempat kalah-kalah-kalah dengar, tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya, ketika saya ikuti Pak Prabowo, dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus mengikuti Pak Prabowo? Saya katakan, saya terkesan dengan beberapa ucahan, pernyataan bagaimana, orang yang lebih lemah, miskin, berdekas pembahukum, memilih orang lemah, saya tertarik, saya bilang, tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau, karena diajak jadi menteri ya, ini saya gak bohong, istri saya sih, dia ancam terus saya, gak boleh, kenapa saya tahu kamu, bukan duniamu lagi itu mungkin, jadi kamu sudah terulama, di organisasi, perangkat teman cara, saya tahu mungkin sudah harus, sudah di comfort zone, jadi susah, tapi jalan hidup berubah, berubah, dan jajah untuk bersama, saya katakan, misalnya saya jajah terintah, mungkin jalan Tuhan, saya akan mempunyai sulitnya, tapi saya tidak percaya, mudah-mudahan, saya bisa berpanti pada negara ini, dan saya bangga sekali, bangga sekali, ketika saat saya diberitahu, bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusri, disitu, saya bilang padu, karena ini sudah tenang saya, karena saya sudah, sudah biasa menerima saatnya Pak Yusri, karena dua ceritanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator, menurut koordinator, terus saya tanya, saya itu sejaman tidak iya, tapi siapa, koordinator yang tertinggal di rapor saya, dia senyum, dia bilang, Pak Yusri, yaudah saya bisa terima, Pak Yusri, dan kalau tidak, kita terima sama gitu Pak ya, karena saya keterbiasa, jadi untuk retui, Pak Pak Salian, terimalah kami di sini, dengan segala kekurangan-kekurangan kami, mudah-mudahan kami dapat, bisa bersama dengan semua, apa, tim yang ada di, di depan ini, karena satu pesan Pak Oropo, selalu teamwork, kerja sampaian baik, hanya itu bisa, membuat kita menang, dan sukses tak, terima kasih, Bapak Sekian, semuanya, terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih.